Nah, kalau saya kan biasanya saya di-hire oleh KPU gitu kan Nah sekarang udah di-stock akhirnya karena saya punya disitu Oh iya, biasanya kan beli pujot dulu kan Di KPU kan? Karena sekarang sudah dilihat barangnya, kalau KPU mau pakai kan jadi kelihatan berpihak Oke, 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 oke Berarti gedein, gedein di, gedein Oh enggak, ini bukan s***** Yang terlihat adalah di posisi salahnya saja Maaf Niki Tapi kan yang ngobrol sama Pak Oyan Koster sempat meneriskan air mata Wih, keren Pak Oyan Siapa yang meneriskan air mata? Pak Oyan, karena Pak Oyan? Pusat kebudayaan Bali Ternyata konsep pusat kebudayaan Bali tidak cuma budaya saja yang ingin dilestarikan Kalau misalnya semua dibikin sama, lay ngobstainya berkurang Bukan, jadi begini, begini Harus ada pembeda dong Bukan, jadi begini Gitu, ada... Sehingga Pak Tuang, ada di niuang pedes yang bisa Gitu Mungkin orang-orang mikir, wah malu Ada ya sampai berkomentar Wih, tebak sendiri kuda jetlagun Jun Bintang Kuda bayar deh Kuda bayar deh Saya tidak dibayar Wah, serius Sumpah Jok, kenapa mengnya duluan? Apa salahnya meng, kenapa dia di Jok? Harusnya di Jok siapa? Bikul dong? Nah, ini gimana caranya kan? Gak sadar kita, aneh Jok ini kan harusnya bikul Meng ini malunan Jok? Kan caranya, kan Meng ini jelas yang mati Meng ini malunan Jok? Sampai jumpa Om Swastiastu Om Swastiastu Sampai jumpa Luar biasa Podcast Jack Bali Kehadiran Trio Apa, Trio? Jokri Jokri Pokoknya Tapi gak dipakai rambut keritingnya Jika bagi setiang Kalian beli dan membawa Niki Tiga serangkai lah Dari dulu kan selalu bareng-bareng Ada empat serangkai sebenarnya Haji Krisnalis Harusnya beliau diundang hari ini Ngikutin ternyata ya Ngikutin Ngikutin Saya pemain begini kan harus Semua harus ikutin Iya, iya, iya Tapi beliau kong usaha Saya Tiang ngundang Beli Jun Beli Dek Puja Sama Mbok Dewi Ini kan Berawal dari DM Saya sama Mbok Dewi Iya Heran Wih, lu kayak Ini Gimana ini Kalian kan tiga serangkai nih kok Yang tak kepisahkan gitu ya Ke merah Ini Lu kayak kok ke Degajah gitu Heheheheh Heheheheh Dalam kontes politik gitu Ke biru gitu Saya Saya kira gak Gak bisa itu mempertemukan petiga ini Oh bisa gak Oh itu maksud bukan kontak saya Udah Dewi Takut Udah Dewi Makanya lu gak tersinggung Masa tersinggung Erwin Kenapa nomor yang Dewi ke Puja di kontak Dan Dewi Tersinggung Oh Satu pintu Kaya gak tersinggung Makanya Mbok Dewi Wih kalo ini di dalam duduk di Bertigari podcast seru kayaknya Mbok Dewi gitu Aku sampai bilang gini tuh Wih Wih Diundang ke Jagbali Hah? Jagbali Tentang apa nih Tentang kita masih bersahabat Menyamu Padahal kita beda pilihan Aduhnya Tanya dia Masih ke politik lah gue Wih Oleh malu yuk Ya wajar lah Aku ngomong gitu Berarti Blijun memandang politik itu buruk dong Masih ke politik lah gue Sebelum saya ikut terjun ke dalamnya ya Artinya Saya berpikir Ya politik itu jahat Saya mikir begitu dulu Dari Dari segi Dari segi seniman Ternyata lucu Apa? Ya seru Ada seninya Seni untuk berbicara Dan mengemas sesuatu yang sebenernya Agak berat jadi ringan Itu sebenernya challenge-nya ya Challenge-nya buat MC kan itu Sebenernya berat kalo kita ngomong visi dan misi Tapi gimana caranya kita Mengkemas di panggung Itu biar jadi suat banget Dan menarik Dan biar Biar masyarakat terbiasa gitu Kenapa Kok bisa nih beda Oh Masih apa yang berbeda di Nuno? We are still Blidak Puja kan selalu Selalu Kampanye sama Kostar sekarang Kita semua artinya sama Cara pandangnya yang berbeda Nah gimana itu cara pandangnya Bisa jelasin dulu Ya karena kalau saya kan Memandang uangnya gitu Maksudnya Oh gitu Ya gimana ya Ya kebetulan memang saya Ya dipanggil begitu Dewi juga begitu Mungkin Jun gak begitu Dari awal begitu Kita tetep berteman Kita bersuadara Tetep berkomunikasi setiap hari Ya Di panggung juga kita masih Nge-MC bareng gitu Cuman kan nih Profesionalisme kita Sebagai MC Sebagai MC Siapa aja boleh pake Karena sempat kita Tapi kan bisa ditolak Oh saya gak enak sama Oh saya gak enak sama Saya biasa Gak ada rasa gak enak sama dia Gak ada rasa gak enak Sebelum memutuskan Iya atau enggak 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 komunikasi dulu Bleh Pujo sama Mbak Dewi Tapi memang kebetulan sih Memang nyarinya kan Disana Satu MC aja Disini juga nyarinya Satu MC aja Oh gitu Oke Kalau dulu Gini ya saya gak tau nih Bucai dulu Enggak dulu tuh Pernyata kita berdua Cuman kalau untuk Pilkada ini Tapi ketika pilkada Kita ada jadwal pilkada Tanggal berapa itu ya Tanggal 28 sampai itu Kemudian Kita ada jeda Tanggal 29 Kita MC sama-sama itu Iya Ini juga ngisi acara kok Nyanyi Kita bertiga meng-MC Pasti dia selalu nyanyi gitu Betul Jadi kita MC bersama Padahal kita berbeda tuh Kemarinnya kita MC Di ini Partai Iya Dewi juga di partai Dan Jun juga di Tempat yang sama dengan saya Besoknya kita kumpul Dalam satu momen yang sama Kumpul momen MC di tempat yang Konteks yang berbeda Iya Dan kita asik-asik aja Dan kerennya adalah Kita tidak pernah Menjudge Bawasanya Si A jelek Si B jelek No 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 Berarti Dalam satu komponen yang Dalam hal ini Konteksnya Profesional Pendelasan yang benar Oh misalnya Bli Pudek Ujo Di Minta untuk MC di tempatnya Seto Star Murni untuk MC Bukan untuk Memenangkan Bukan Secara otomatis Itu Kayak ada Terpanggil ya Betul Pasti Kebawanya itu Karena gini Profesionalisme memang Karena kita sebagai MC Tapi bagaimana cara kita Membawakan yang kita Junjung Karena kita Harus menguasai materinya dong Betul Amat ofisi dan misinya Betul Kita kan harus belajar Kalau kita menghadapi Orang Harus milih Junjungan kita Loh Automatisnya kita sendiri Harus belajar dong Ya kelihatannya Kan pasti Kita harus Apa sih Yang Yang Gul dari Yang kita junjung Kan gitu Ini bukan soal Kalau profesionalisme aja Ya memang kita MC MC Ini bukan soal Sepang terbaik semestinya Ini lebih kepada Ada semua Pak Degaja luar biasa Pak Koster luar biasa Pak Giri luar biasa Pak Agus juga luar biasa Seperti konten kita sebelumnya ya Tapi di Deg Pujal kan Diminta di MC di sana Berarti dukung sana Atau enggak Ya secara otomatis dong Otomatis Dukung sana Secara otomatis Kalau saya menjawabnya Ini kan pemilu Bebas umum Bebas umum Langsung Bebas umum Rahasia Umum rahasia Langsung umum bebas rahasia Cuman begini Kebetulan kan kita sempat juga Dalam satu Momen yang Yang sebelumnya Saya memang di posisi Beliau gitu kan Di posisi Oh iya Iya Waktu pemilihan presiden Waktu pemilihan presiden Dan kita Pak Degaja kan teman banyak Keren Luar biasa beliau Semangatnya luar biasa Nah Pada momen yang saat ini Pilkada Pilkada saat ini Saya sempat ngobrol Kebetulan saya sempat dipanggil Sama Pak Oyan Koster Kemudian kita sempat ngobrol Begitu akhirnya Oh Jadi istilahnya Udah keduluan gitu Hmm Oh Intinya Bo Maluan Cokok Sending Pak Oster Sehingga tidak bisa Kalian Kalau MC kan memang harus Begitu Duluan duluan Sama dengan Job kita bernyanyi ya Beli Jun kan Lagunya sering dipakai Sekarang di story story Oper kiri Oper kanan Jadi Beli Jun buat lagunya Ya saya buat Jadi Jadi Yang bilang sama Puja Medewi itu Benar ya Artinya Tiang ajak Pak Deng aja Ajak Pak Agus Ajak Pak Yang Koster Sama Pak Giri kan Kita berteman banget ya Teman semua Dan saya yakin mereka pun bersahabat Ya Kita Riak-riak di bawah itu Artinya Kita harus fanatik Biasa-biasa aja Jadi Buat Politik itu menjadi hal yang Berbahagia Dan untuk diketahui Untuk diketahui Maaf Niki ya Kebetulan Tiang ada di posisi Pak Awayan Pak Awayan Pak Giri dan timnya Sama sekali Nggak pernah menyinggung Sumpah Nggak pernah Di kubu sebelah Nyele Nggak Jadi Kerja gitu loh Kerja tanpa harus membuat Kerja tanpa harus menyelekan Yang di sebelah kenten Mampur Bukan-bukan Karena saya kan memang Melekat disitu Oh ya keren Tapi sama hal juga kok Nggak juga Pak Giri Kan ada nyentil program di Badung Cuman nggak tau Yang kalah-kalah Ketika Tiang berada di posisi Oh ketika Memang tidak ada yang Jadi berjalan apa adanya Tapi itu sebenarnya kan sah-sah aja Karena yang kita kompetisikan disini Kan pastinya program kerja Betul Jadi sah-sah aja Ketika kita agak menyentil program kerja Kan itu yang akan menjadi pembeda Kan biar dipilih namanya Pasti menawarkan yang terbaik Sama kayak kita jualan Produk kita keunggulannya apa dari dia Sebagai diferensiasi Kan gitu Ya wajar aja sih menurut saya Agak nyentil-nyentil dikit Tapi yang penting Cantik Halus Nggak terlalu menyinggung hati Siap Yang penting lagunya nggak nyentil Oh Pokoknya kita politik itu happy-happy aja Betul Tapi bener Kita nggak pernah tau Ini kan kompetisi harus kompetisi sehat ya Yang kita adu itu bukan otot Tapi otak Tapi Ya Ada nggak sih konsekuensi misalnya Kalau kita ngambil job MC di acara dalam konstelasi politik Atau ngambil job Buatin lagu seperti Belijun Ada nggak konsekuensi ke sponsor atau ke Kalau saya ada Lebih Heter Ternyata lebih banyak sekarang Atau Apa itu konsekuensinya Kalau saya sih mungkin lebih banyak Mungkin ada Ini adalah sebuah pilihan gitu kan ya Karena Setiap orang punya pilihan berbeda Punya cara pandang berbeda Begitu Nah Kalau saya kan biasanya Saya di hire oleh KPU Nah sekarang udah Di stok akhirnya Karena saya punya disitu Atau Atau kan biasanya setiap Oh iya ya Biasanya kan beli pujot dulu kan Di KPU kan Iya Karena sekarang sudah Dilihat barang itu Kalau KPU mau pakai Kan jadi kelihatan berpihak Oke 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 Berarti gedein 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 Ini bukan tentang Bukan tentang uang Iya bukan tentang uang Tapi tentang yang duluan seperti bilang Nah Ampura Ken kembali ke titik awal tadi Bahasanya kenapa seairnya Saya sempat ngobrol sama Pak Oyan Coaster Yang notabene nya Beliau kan tidak bisa bermedia sosial Oh iya Dia memaklumi dirinya Bahasanya dia lemah sekali Dengan media sosial Sehingga yang terlihat adalah Di posisi salahnya saja Maaf Niki Tetapi kan Yang ngobrol sama Pak Oyan Coaster Sempat meneriskan air mata Keren Pak Oyan Siapa yang meneriskan air mata Pak Oyan Karena Oh Iya Karena ini kan ampura Bukan 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 karena saya Berdiri di posisi ini Kemudian saya harus Bukan 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 Oke oke Karena kan yang dipanggil ke muda akhirnya Oh iya Kan sering sekali beliau Ngomong di saya di kerja Semua Tiang nak Apa menalui Tiang day gitu loh Yang berdua Kemudian saya hidup saya Cuman dengan Tiang mati kan gitu dia Gitu Pak Oyan Coaster bilang Iya kan karena mungkin dia Pengen niatnya Pengen mengabdikan diri Kan gitu Apa yang saya cari Panak Tiang mengelak gitu Kemudian ku nanti Yang mbak ada Begele-gele Panak ada besar-besar Kurangnya itu sebenarnya Satu media counter Kita butuh itu Pak Oyan Coaster Jadi mungkin Media counter kan perlu ya Dia itu gini Dia itu orang yang Apa adanya Gitu Pak Oyan Coaster Yes Ini dari kacamata dia Ini dari kacamata saya Karena kan Tiang sempat ngobrol Apa adanya Dengan beliau Apa adanya Jadi Dia orang pintar Kemudian apa adanya Sehingga Tau lah Dia beliau lulusan ITB gitu kan Kemudian dia Memang taktikal Dia orang taktikal Dia bekerja taktikal gitu loh Semua hal dipikirkan Yang saya tahu sih Kalau dari kacamata saya Pak Oyan Coaster tuh Program-programnya bagus loh Bagus Program-programnya bagus Program-programnya Oke Yang salah itu Yang bekerja di belakangnya Menurut saya Oh saya kurang tahu nih Kalau itu Program-programnya bagus loh Karena saya melihat beliau gitu kan Sama dengan hal yang begini Maaf nih Ki Yang menjadi volumik sekarang itu kan Sebelumnya Sebelumnya adalah Piala Dunia Begitu kan Piala Dunia Beliau dikatakan Tidak mendukung Piala Dunia Justru Dia baru tahu ini Saya baru tahu maaf Saya baru tahu Yang Menyarankan Untuk Piala Dunia itu Diadakan di beliau loh Beliau menyarankan Untuk Piala Dunia itu Di Bali Cuman Ternyata beliau tidak tahu Ada negara lain Yang memang Masyarakat kita Memang Tidak menginginkan Itu menang gitu loh Nah Beliau menyarankan Sampai berusaha Kenapa dia menyarankan Agar Ekonomi Bali saat itu bangkit Karena kan pas itu Sedang Baru beranjak Ketika Covid Ada Pemulihan Dia ingin Dia menyelamatkan bagaimana Cara menyelamatkan Ekonomi Bali Dengan cara ini Beliau tidak tahu Ternyata ada negara Negara itu Apa Negara Israel Negara yang tidak punya ikatan diplomasi sama kita Nah Israel itu tidak ada hubungan diplomasi dengan Indonesia Hmm Nah beliau Saya hanya melarang tidak boleh bertanding di Bali Kalau tempat lain bisa silahkan Nyatanya kan tidak ada gubernur lain yang meminang Tidak ada gubernur lain yang memberanikan diri untuk mengadakan kegiatan itu Yang ditakutkan adalah Yang tangkap sih Yang tangkap kan Beliau takut Nanti Terjadi apa-apa Kan Itu yang ditakutkan Itu yang ditakutkan Yang tangkap sih Yang tangkap sih Yang tangkap Beliau sangat Sangat aware banget dengan Bali Yang takut nanti kalau misalnya ada apapun Yang kan bertanggung jawab Saya sebagai pengelenggara negara Beliau kan gitu Ini harus menyelamatkan Ini kita harus selamatkan Akhirnya Pikiran baik itu Yang direkam cuma yang buruk saja Dia taunya Apa namanya Hoster yang Hoster yang membatalkan Membatalkan Kalau memang dia yang membatalkan Kenapa gubernur lain tidak mau mengambil Ayo Kenapa dari lain tidak berani Karena Karena punya alasan yang sama kan Pasti punya alasan yang sama Kalau misalnya Bali saja tidak boleh Jakarta kenapa tidak Kenapa tidak Bandung Kenapa tidak Jawa Timur Kenapa tidak ada yang lainnya Nah itu dia salahnya Harusnya punya media counter Yang tadi sampaikan bahwasanya Beliau itu orang yang Tidak bisa bermediososial Maaf Amuro Dia tidak cakep bermediososial Dia apa adanya Kenden loh Siap Itu dari kecamatanya Dari kecamatanya saya Dari kecamatanya saya Cocok Pak Koster Juber Pak Koster Punya Astawa Punya Astawa Ini kan dengan singkat Dan pada rawatan Tapi kan itu baru flashbacknya Itu baru flashbacknya Yang ditawarkan Kita kan flashbacknya Sekarang 5 tahun ke depan mau bikin apa Kasih tau dong langsung Nah oke jadi begini Langsung masih tau itu the point Ini kan saya sempat ngobrol banyak lama Jadi ada konsep yang luar biasa dia tawarkan Dia bikin sesuatu yang memang tidak kita pikirkan Dia kenapa keren Untuk pemerataan pariwisata Dia garap dikelungkung itu PKB itu Pusat kesenian Bali Pusat kebudayaan Bali Ternyata konsep pusat kebudayaan Bali Tidak cuma budaya saja yang ingin dilestarikan Tapi lebih bagaimana cara meningkatkan perekonomian disitu Nah konsep itu kan kita tidak terpikirkan Kalau hidup disitu Jadi ada ruang untuk akhirnya Perekonomian disitu bisa menarik Akhirnya ini kan pariwisata bergeser Ini kan akan dibikin seperti Nusa 2 Jadi mungkin kayak sport tourism Ada beberapa tempat yang mungkin akan diangkat Berarti maksudnya kelungkung itu akan disamakan dengan Nusa 2 Dimiripkan gitu Mungkin ada beberapa konsep yang Kalau itu yang saya sebenarnya tidak setuju Kalau misalnya pariwisata mau mendatangkan wisatawan Harusnya itu bukan disamakan Tapi ada diferensiasi Karena kenapa? Kenapa? Alasannya Kalau misalnya semua dibikin sama Lang off stay-nya berkurang Bukan jadi begini Harus ada pembeda dong Bukan jadi begini Kenapa? Ini kan ini untuk Kok harus dimirip-mirip? Ini kan untuk meratakan pariwisata nih Jadi kenapa tidak berat di Badung saja Tetapi kelungkung yang mungkin secara kunjungan wisata kecil Makanya mungkin disitu akan dibuatkan Sehingga ada kunjungan wisata yang lebih merat Termasuk yang di Bilelek Di Bilelek itu sekarang awalnya adalah Apa namanya? Surya Pada Turya Pada? Aku masih pingin tahu tentang PKB Kenapa? Karena itu menyerap dana sangat banyak Menurut Pak Mangku kemarin disini Itu sangat banyak Ada dana, namanya dana PEN Waktu pemulihan ekonomi nasional itu Harusnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat Bali Yang terpuruk akibat COVID-19 Tapi oleh Pak Koster dipakai untuk itu Menurut Pak Mangku Saya kan gak ngerti Karena investornya mundur Begini Begini Ini kan jelas bahwasannya Bagaimana akhirnya Pak Wayan Koster itu Menciptakan ruang untuk akhirnya Perekonomian bisa tumbuh berkembang Ini salah satunya itu Nah Sekarang maksudnya itu gini Apa pembedanya PKB Dengan Art Center sekarang? Ini beda Beda-beda tujuannya Itu yang harus dijelaskan Kalau di Art Center itu kan tujuannya cuma untuk meningkatkan Untuk melestarikan budaya Nah disitu berbeda Tidak ada yang lebih besar dari situ Tempatnya disitu Sehingga kita tidak punya Tidak punya ruang yang misalnya mengadakan konser Begitu kan Kita belum punya Nah makanya Bali bikin yang disitu lebih besar Kenapa Yang tadi saya katakan bahwasannya Ketika ada itu Ekonomi yang disekitannya akan bertumbuh Itu tujuannya Kenpen Nah kenapa nanti dibikin Kalau itu udah tumbuh Akan ada investor lain yang akan bertumbuh disitu Kayaknya niatnya Sehingga ekonomi kelungkung Yang menjadi Apa namanya Mungkin Selain Nusra Merida loh ya Jadi Ekonomi apa Perwisatnya agak berkaitan Ada di pembagian Termasuk yang di Singaraja Termasuk juga tempat lain gitu Itu yang saya tangkap Berarti itu berbeda dong Sama kawasan Nusa 2 Maksudnya kawasan di TDC Bukan Itu akan seperti itu modelnya Sehingga Pak Tuan Ada di Ningwang Yang pedes yang bisa dicampur Akan mirip begitu Gitu kan Ada konsep Karena mereka kan ngobrol langsung Karena gini Karena saya orang pariwisata Karena saya orang pariwisata Berangkatnya dari pariwisata Saya itu tahu Jadi konsepnya Mantan dua grup Ada atasan saya sendiri Itu kan mengkonsepkan Kabupaten itu harus dibuat Berbeda Sama kayak kita mau jualan Kalau misalnya sama Ngapain Tamu dari Badung Ke Beleleng Ke Kelunggung Kalau misalnya pariwisatanya sama Buat apa Padahal kan sebenarnya Kita inginnya Tamu itu lama Untuk tinggal di Bali Dengan cara Beda harus Di Badung dia 3 hari Kelunggung bisa 3 hari Beleleng Jadi Leng of stayingnya Jadi nambah Yang tadi maunya 1 minggu Jadi harus dibikin itu berbeda Bukan Badung 1, Badung 2, Badung 3 Badung 3 No bukan itu yang kita inginkan Tapi ada satu Diversiasi antara Kabupaten yang satu Dengan kabupaten yang lain Makanya Pak Oyankos Terus bikin itu Bikin pusat penghudayaan Karena apa Karena tujuannya itu Biar ternyata Dia cuma tidak jadi Badung saja Tapi dia menekan tempat yang luar biasa Itu untuk pemerataan To the point aja Itu untuk pemerataan Perekonomian di Bali Oke Visi dan misi yang lainnya Oke Visinya aku udah tau Pasti sama kan Saat kerti lo ke Bali Misi maksud saya Jadi melanjutkan itu Melanjutkan PKB Melanjutkan apa Melanjutkan apa yang sudah Direncanakan sebelumnya Biar habis dari dia dulu Sehingga Apa namanya tujuan Daripada Pemerataan ekonomi ini Jadi bagus Begitu Ada lagi Ada lagi Berarti yang mau di Banyak ya Punya ngobrol ya Banyak Berarti berapa jam Ngobrol sama Pak Koster Sampai 2 jam Artinya saya Saya adanya Seorang Pak Koster Yang memang Kita dalam Dalam tanda kutip Memang tidak pernah Bermedia sosial Yang ini gitu kan Tidak kita pernah lihat Tidak pernah kita dengar Tidak pernah kita dengar Oh ada luar biasa Sama dengan ARA Yang kita dengar kan Bahwasanya Masyarakat baru disuruh minum ARA No Yang Dia ngomong begini Kita daerah parwisata Yang orang Mendatangkan minuman keras Dari negara lain Kita punya produk Yang luar biasa Kita punya produk Yang luar biasa Kenapa kita Nggak angkat produk kita Itu tujuannya Sehingga ketika kita punya produk Yang luar biasa ini Kita akhirnya bisa menawarkan Ketamu-tamu Bahwasanya kita punya produk luar biasa Seperti sakitnya Jepang ya Betul Itu program itu Saya Program itu berarti Masih dilanjutkan Cuma ada dampak Negatif Cuma orang Orang Cuma melihat bahwasanya Masyarakat baru disuruh minum ARA No Tidak begitu Tidak begitu Ininya Yang tangkap sih Cuma Pak Wayan Ini menginginkan Bagaimana akhirnya Ekonomi yang berada Yang misalnya Kayak Kayak Apa namanya Yang hanya bisa tumbuh Nental saja Bisa berpenghasilan Karena kan Kalau misalnya Pak Wayan Ngomong pernah Ngomong begini Kalau misalnya Padi ya Ada di sekitar kita Padi kita adep Biu di sekitar kita Biu adep Nah misalnya Itu nental Apa yang kita dijual Kecuali Apa namanya Barang yang dihasilkan Dari nental tersebut Salah satunya adalah ARA Makanya Pak Wayan Getol Untuk bisa Kenapa? Karena ingin Membuat perekonomian itu Berjalan Bagus ke Anton Ya Siap Oke Itu baru Untuk pemerataan perekonomian ya Jadi itu aja Yakin Sudah Silahkan dulu Silahkan Kalau kurang gede ngomong Saya kalau dia Saya ajak ngobrol Pasti nyerangnya gini Kan saya di kubu yang Sudah punya pengalaman Blah 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 Begitu juga Ya Pasti begitu kan ya Berpengalaman Sudah Cerdas Iya Kenapa Mau Dewi Pra Dewi Memilih di kubunya Pak Degay Mulyapas Apa karena Cok Aca Yang dulu Ratasannya mau gak Udah ada Cok Aca sekarang Kubu mana? Cok Aca kemana sekarang? Jangan netral Cok Aca netral Enggak Enggak kasih tau saya Karena begitu juga Dengan saya Saya pun juga Beliau juga gak tau Kalau saya misalnya Jadi MC nya Dia kubu Liru Bapak gak tau Karena begini Kemarin saya ngobrol Sama siapa Kan Parameter untuk melihat Langkah politik Cok Aca adalah Staffnya Siapa? Dewi Pra Dewi Langkah politik Cok Aca Lihat aja Dewi Pra Dewi Tangan kanannya ya Jadi Kalau bisa Saya menjawab Cuman Satu jawaban Bapak Apa jawabannya? Seorang pemimpin itu Harus punya loyalitas Intelektualitas Cerdas Berpengalaman Tapi semua itu Percuma Kalau Pemimpin itu sendiri Gak punya etika Dan moralitas Hanya itu Pesan Bapak ke saya Etika dan moralitas Percuma Orang cerdas Pinter Berpengalaman Tapi ketika Pemimpin itu Gak punya moralitas Dan etika Poin Satu Dua Tiga Tadi Ilang Percuma Menurut beliau Siapa yang Hanya itu aja Itu aja Cukup Cukup Kalau orang bertanya Sama saya Jawaban Nanya pasti Bapak Banyak banget Jujur Jawaban saya Cuman itu Karena Bapak Hanya menyampaikan Itu kepada saya Tapi kan Bapak Dewi Stafnya Pak Cok Asya Masih sekarang? Masih Saya sudah 17 tahun Kalau beliau tidak Sejalur dengan Bapak Dewi kan Berarti di Kalau masalah itu Sejalur dan tidak Sejalurnya Bapak Kalau Bapak Tidak menintervensi Karena Bapak tahu Usahkan profesionalisme Disini sebagai MC Bapak izin Saya sebagai MC Dalam hal ini Saya bukan tim sales Tapi saya MC Tapi kenapa Saya akhirnya Menuju Oke disini Awalnya itu Dari konsolidasi Kan disana dulu Awalnya Setelah itu Baru kita ada Deal-dealan Kamu siap gak Kampanye sekian titik Dan kamu siap Untuk menjadi MC Kamu harus totalitas Blah-blah Kan pasti kesana dulu Dari konsolidasi Karena dari konsolidasi Kita tahu Dan kita belajar Visi dan misi Dari paslon Yang kita junjung dong Karena dari sana Yang bikin Saya benar-benar Akhirnya total disini Saya mendengar langsung Beliau Saya waktu itu Siapnya jadi Bali 2 Bukan Bali 1 Dari gajah Tapi Karena ini sudah Perintah Saya di Bali 1 Saya bingung Saya mesti ngapain Saya udah biasa Jadi panglima perang Ini saya seperti apa Tapi karena semangat Teman-teman kader Yang lain-lainnya Begitu ikhlas bekerja Saya makanya Siap disini Saya siap menjadi Gadah terdepan Saya bukan orang kaya Seperti wakili saya Sekarang Pak Agus Yang terlahanapi Saya gak punya Apa-apa Tapi saya punya Semangat dari kalian Yang nak blog Yang saya nawang apa Tapi karena saya blog Dan gak tau apa Makanya saya bertanya Bertanya sama siapa Sama masyarakat Sama mantan-mantan Kepala daerah Penglingsir Puri Apa programnya beliau Yang belum jalan dulu Sekarang saya adopt Saya pake apa Saya pake visi dan misi Saya sekarang kok Siapa yang menggaji Akademisi yang sudah ada Di depan kalian Profesor-profesor Semua itu yang menggaji Visi dan misinya beliau Dia gak main-main Karena yang saya nawang apa Yang nak blog Kan saya bener Saya bekerja untuk masyarakat saya Artinya masyarakat mau apa Ya udah Saya tanya aja Masyarakat maunya apa Udah saya bikin visi dan misi Selesai sudah Begitu cara saya bekerja Ini terwujud atau enggak Pasti terwujud Karena saya satu kumando Sama di pusat Itu jawaban beliau Dengan gampangnya Beliau menjawab seperti itu Oke masuk akal juga ya Akhirnya saya pelajari dong Visinya beliau adalah Bali Dwi Pajaya Bali yang semakin jaya Itu yang saya pelajari dulu Jadi dalam hal apa Penguatan ekonomi yang berkelanjutan dok Dengan cara apa Dengan cara Semua infrastruktur bisa jalan Sistem baru bisa jalan Tapi ketika SDMnya gak kuat Mungkin semua itu bisa jalan Artinya untuk penguatan SDM Artinya yang beliau tekankan disini adalah Pendidikan Makanya beliau mau buat Bali Mandara lagi Itu harus dikembangkan Orang-orang Bali Mandara itu Entrepreneur sejati Saya banyak kenal Lulusan-lulusan disana Jadi entrepreneur yang Bener-bener sukses Bali Mandara itu penting banget Sekolah SMA Bali Mandara maksudnya Penguatan SDM dengan cara apa? Pendidikan Dan sekali lagi pendidikan itu Enggak harus formal loh Tapi informal Itu kita bicara baru visi Bali Dwi Pajaya Sekarang kita kembali ke misi Misi beliau Yang pertama Penguatan desa adat Desa adat yang otonom Dengan mengakar Adat dan budaya Kedua Program yang keberpihakan Untuk perempuan Terutama untuk kesehatan Itu yang biasanya terlupakan Karena tingkat kematian perempuan Itu tinggi karena Kanker cervix Kanker payudara Itu beliau pikirkan loh Untuk perempuan Sama penguatan perekonomian Untuk perempuan di desa-desa Ibu-ibu Biar mereka bisa mandiri Kita bangkitkan lagi si mantri Dengan cara Memberikan bibit Peternakan Pertanian Biar perempuan-perempuan Yang ada di desa-desa ini Biar bisa bekerja gitu loh Enggak cuman suaminya yang kerja gitu Kita hidupkan lagi Dan bangkitkan lagi si mantri Kemudian Santunan untuk para veteran Sering kita lupa juga Para-para veteran kita Para jumpu Itu kita kuatkan lagi Ada sembilan ya Ada sembilan misi utama Dalam tata kelola Di Bali Itu sih yang Yang lagi Dilihatkan Kemudian Untuk penguatan Antara Sinergitas Pariwisata Dan juga Hasil pertanian Karena itu yang mendukung kita Jadi rencananya ke depan adalah Perusda kabupaten itu Harus dihidupkan Kenapa? Karena itu yang bisa membantu kita Pola bayar hotel Yang saya tahu Itu kalau pembayaran Untuk membayar produk Itu dua bulan Tiga bulan Invoice-nya baru terbayar Itu yang dari dulu mentok Dan para petani itu selalu 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 Bayarnya baru tiga bulan Itu gak pernah selesai Tapi selesai dengan perusda Kenapa? Perusda itu bisa bikin kooperasi Ketika Petani punya produk Itu langsung dibayar Cash oleh perusda Atau kooperasinya Yang dihutangin Yang dihutangin oleh hotel adalah Kooperasinya Jadi tiga bulan itu Dia biar sama kooperasinya Kooperasi itu tinggal nerima produk Dari pertanian Petani dibayar cash Jadi yang dalam hal ini Untuk sinergitas Pariwisata Dan juga produk-produk pertanian Dengan cara Perusda Penguatan perusda Di setiap koopaten-koopaten Dengan membuat kooperasi Itu sinergitasnya Dan ada beberapa juga Program-program lainnya Untuk promosi Karena sebenarnya Promosi kita di Bali itu kurang Promosi pariwisata Promosi pariwisata Itu biasanya kan Pengusaha bayar sendiri Oh biasanya Bayar sendiri? Biasanya kita Bukan pemerintah ya? Pemerintah sendiri Tidak mau jor-joran Tidak sesuai dengan Apa yang didapat Apa yang pariwisata berikan Belum sesuai Dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Itu yang kami rasakan Kalau programnya beliau Beliau akan mendukung 100% Untuk promosi pariwisata Di Bali Tentunya dong Harusnya diklarifikasi dong Selama ini? Kalau yang selama ini Saya rasakan Sudah hampir 10 tahun lebih Saya di pariwisata Sebenarnya saya bukan orang pariwisata Tapi sudah 10 tahun lebih Saya di pariwisata Tapi kan mau Gaya ada di sana Gimana? Iya Makanya dari itu Kalau yang saya lihat Banyak hal yang sudah diberikan Oleh pariwisata Tapi Enggak begitu juga Yang kita dapatkan Dari pemerintah Itu yang saya rasakan Maka dari itu Alasannya kenapa? Alasannya pastinya Saya harus membaginya Dengan Bidang-bidang Lili yang lainnya Bukan hanya untuk pariwisata aja Untuk penguatan pariwisata Kan harus ada ini Ini Maka dari itu Pak D untuk sinergitasnya Untuk promosi pariwisata Itu akan ada pertemuan Pastinya nanti Pak D juga akan menyerap aspirasi Dari orang-orang pariwisata Tapi itu Yang akan diundang Dua kubu kok Tadi baru kita bicarakan Sama Bali Tourism Board Jadi nanti yang akan diundang Paslon 1 dan Paslon 2 Bagaimana concernnya terhadap Pemerintah Ada Akan ada acara itu Oke nanti saya kasih tau Mau datang? Siap Siap Saya diundang juga Soalnya gini biar tidak ada keberpihakan Saya diundang juga Paslon 1 dan Paslon 2 Sama Pak Ketua BTP Pak Gosagung Saya diundang juga Biar tidak ada keberpihakan itu Menyiarkan acara itu Tapi satu hal sih sebenarnya ya Kita bisa memplanning apa aja Sebenarnya program kerja kita Tapi kalau misalnya pemerintah Tidak bikin blueprint Tidak bikin blueprintnya Udah ada kepemerintahan baru Lagi 5 tahun Berubah lagi 5 tahun lagi Akan berubah lagi Makanya sebenarnya PR terbesar itu adalah Berani gak kepala daerah itu bikin blueprint? Itu sih Sama satu lagi Untuk penguatan ini Nanti di closing statement aja Itu sebenarnya maksudnya saya Cuma satu hal Satu hal yang jadi catatan buat saya Siapapun yang jadi pemerintah nanti Kepala daerah nanti Saya yakin kok Pasti ingin yang terbaik untuk Bali Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi Bahwa Memilih pemimpin nih Kita harus sesuaikan dengan situasi yang sekarang Apa keperluan Bali 5 tahun yang lalu Belum tentu sama dengan keperluan 5 tahun Bali yang sekarang Mengerti? Apa yang kita perlukan dulu 5 tahun Lalu mungkin diperlukan pemimpin yang Belum tentu Kepemimpinan sekarang di mata Dalam kondisi seperti ini Pasca covid Pemimpin yang bagaimana diperlukan Bahasanya Pak Cok Cok kan gitu juga disini kan Belum tentu sama kan Bener juga Blijun Kalau dari segi musisi Gimana menurut Blijun Nah Blijun meskipun Yang bikin lagu Di luar kontes Bikin lagu Pemimpin yang gimana nih Menurut musisi Yang pertama Saya kan nih udah kayak saudara nih Puja sama diri Gimana cara Bicara 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 Yang pertama Saya agak kaget juga Mendengar pengetahuan mereka Tentang Pemimpin-pemimpin Sampai sebegitunya ya Karena kita gak pernah ngomongin politik Setiap kali ketemu Pasti Mencana Karena kalau di-inter Kita kan gak boleh tegang Ya makanya Tadi kita janji gak boleh tegang Yang tadi tegang berdua kan Karena agak serius Agak serius kan Waktu mereka ngomong berdua ini Yang ada di pikiran saya itu 2029 nih Cocok Jadi Jadi Kalau gak ada PR Ya minimal Bupati Jadi Artinya Kalau itu saya nunggu Biar punya calon suami tajir dulu Ya gini Tapi bener yang dibilang sama Puja tadi ya Kemarin saya juga Sempat diundang makan malam ya Sama Sama Pak Koster Mungkin Ya tiba-tiba Nelfon gitu Jun Sibok sing Aman Oke Yuk makan yuk Kaget nih Makan Kita makan bersama Kira-kira ngapain nih Udang nih Nah Terus Ternyata Beliau Tungguin Bahagia aja Ketik terus Pak Dia Dari Lebuk hati yang paling dalam Mengucapkan terima kasih Untuk bantuannya teman-teman musisi Onyang udah nangin Dan berkali-kali tu ucapannya Tahu kayak gitu Terus ngomong gitu Makasih deh Ya ya makasih Pak Gitu Jadi saya Mungkin orang-orang mikir Woh mau Ada ya Sampai berkomentar Woh Tebak sendiri Kuda Jirla gonjun bintang Kuda 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 Saya tidak dibayar Wah serius Sumpah Studio itu saya sewa sendiri loh Dengar itu Dengar itu Yang wujud-wujud Ada asisten saya Erwin Kayaknya musisi di Bali Pasti akan mengakui bahwa Kalau di Bali itu Gak bisa kita Minta bayaran Mahal dan tinggi Di Bali Oh iya Ya kan Wijud Betul Enggak karena Saya sebenarnya Mau nanya itu tadi Cuman gak enak Masalah bayaran Saya gak dibayar Karena di mata netizen Mungkin kan Musisi yang bikinin lagu Untuk paslon Apalagi politik Gitu Wah gedebo bayaran Orang mikirnya gitu Serius gak dibayar Dan pasti juga mikirnya Saya begitu Gak paham mau Saya Gak paham mau bikin lagu Bikin lagu Seniman lah Saya seniman Jadi Yang kan Misalnya Puja Nyalon sekarang Puja sebagai sahabat saya Naif dong Kalau saya gak mendukung dia Agar lagu Puja sesuai dengan Kebisaan saya Bisa yang kan Ngai lagu Puja udah ngai lagu Penyah lagu Kemudian saya yang kedua Yang beli jalan lagu Kan dia Dia minta ke saya Tidak minta lagu Tapi timnya Bila beli Main Untuk Koster Giri Dan saya berkali-kali Beberapa kali Main lah di acaranya Badung Acaranya Pagi Tapi dari sini Kita bisa Bisa membedakan Antara Seniman Sama pekerja seni Itu beda Perbedaannya Kalau seniman itu Biasanya dia pure Dengan karya Yang memang dia lahirkan Dari dalam Tanpa harus ada Tanpa ada Imbalan maksudnya Hasilnya Tanpa melihat hasil dulu Tapi dia tuh Melahirkan karya-karyanya Karena dari hati Kalau pekerja seni Tepuk nih maluk Lihat doangnya Lihat Udah Udah Pimpasnya nih Maru Canggak gaya gitu Itu pekerja seni Dan Syukurnya kita bertiga Gak seperti itu Artinya saya Dewi Pasti dilihat dulu Kualitasnya ya Orang itu pasti Bani menghargainya Dengan Pengalaman-pengalaman kita Artinya Kayaknya Buk itu Masa gak dihargai Kan kita udah Derempat manis Gak edewi Misalnya gini Dalam politik Itu kan kita tahu Kan bagaimana Kan kita Hanya yang abadi Itu cuma kepentingan Dan masyarakat Masyarakat pun tahu Kebanyakan Bahwa politisi itu Ada maunya Dia ada maunya aja Dibayain kita Gitu Biasanya kalau Misalnya kalau sudah menang Jok sih Rukwa aduh Padahal cengbongai lagu Gitu Kayaknya Berarti ikhlas Ya ikhlasin aja Kita kan percaya Ya artinya Namah manusia punya rasa Artinya gini Ya gini Kita Kita kan bukan politisi nih Meskipun Sahabat-sahabat kita Ya politikus semua Saya Jik Krisna Puja Sama Dewi Semua bupati di Bali itu Sahabat kita Gitu Kalau mereka fight Untuk 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 Bertarung di daerah masing-masing Yang pun Yang ini dia tolong Pasti ketulung Gitu loh Artinya Yang ini dia tolong Saya gak tau Mungkin ada yang nolong Yang ini dia tolong Beda dengan Pak Kostar Sama Pak Giri Yang ini dia tolong Pak Jun Ayo Bantu yuk Hulu konser Gitu Sama dengan Dewi Biasanya kan Biasanya kan Sistem dagang Pak Sekian Tidak Oh enggak ya Dalam itu Tuhan saya gak pernah Seperti itu Beda dengan ulang tahun Kodia Ulang tahun Provinsi Ulang tahun Kebubatan Berarti Blijun punya Memang keberpihahan Berarti kalau gitu Karena Blijun maunya Buat lagu Untuk Kostar Giri Akhirnya begitu Karena saya konser Ke beberapa daerah Artinya Masa Rago ngiburan Kalau memilih Tetap lagu cinta Kan gak lucu kan Harus ada Jingle satu yang dibuat Untuk acara itu Intinya tetap Dientertain lah Semua bahagia Konsernya juga Berjalan dengan baik Biar gak tegang-tegang Gak tegang-tegang Pas yang serius Tenangan Harus tetap ada Manis-manisnya Sampai dulu Nanti kalau udah menang Kampang gitu Gitu Mudah-mudahan Kita Hanya-hanya terus Kompok Oh iya Tapi biasanya Senima masih gak berpikir Kesana ya Kita murni Kita pure aja Kalau kita guntuk-guntuk Seperti itu Kayak Dewi Sopojo bilang tadi Saya mungkin Tegak mau ajak dulu Winn Betul Habis ini Kita bakal tetap berkarya Juga ya Kita tetap ketemu Ngopi Biasa Ngejob Itu se-channelnya Karena adalah Bagi masyarakat Kalau Sudah Musisi Si A Misalnya Blijun Bikin lagu Koster Giri Udah Batis Dianggap Dicap Oh bayarannya Gede Terus Disungguh Dari tim Pasti Masuk Kesana Karena Pandangan Masyarakat Udah Udah Diperkirkan Menzetnya Gitu Ya Gimana Menurut Yang Memang Sedikit Tidak Begitu Ini Ya Ke Ini Apa Kemudian Karena Saya dipanggil Ngobrol Gara-gara Ngobrol Itu Baru-gara 22 jam Terpanggil Kayak Terpanggil Wah Keren Gitu Saya Keren Karena Diajak Ngobrol Empat mata Gitu Beliau ini Keren banget Saya harus Support Gitu Harusnya Waktu itu Buja harus Bikin podcast Langsung Direkam Terus Ya Beliau itu Memang Tidak 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 Beliau itu Agak Kan Kenapa orang Beliau itu Sederhana Asal Lugu Lugu Jadi Saya ngerti Yang saya ngerti Keto-keto Gitu dia Makanya seperti yang saya sampaikan tadi Program-program dia itu Bagus Cuma mungkin Yang diajak Salah orang yang diajak Mungkin gitu Salah ngajak orang Tuh Pak Koster Disini kan saya udah bilang gitu Sama Pak Program Bagus Karena kan gak mungkin kerja sendiri Bener gak Tapi Tim ya Harus tim Tapi jujur ya Garis Smart banget Wih Aduh Hebat sekali Karena Akhirnya Ampura Mungkin ada beberapa orang Yang tidak suka Begitu sama beliau Terlepas dari Akhirnya ada beberapa orang Yang gak suka Kita geser Cara berpikir kita dulu Kita perlu pemimpin Yang Maaf Cerdas Kita perlu Kita perlu pemimpin Yang Yang punya pengalaman Kita perlu memimpin Yang punya pengalaman Di Di tempat lain Gitu ya Maaf ya Walaupun memang Apa Beliau memang Agak sedikit Kurang Maaf Seperti kurang ramah Itu no Beliau ramah sekali Kalau kita diajak Kita ngajak orang Ramah Ramah Ya 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 cuman Saya Waktu ketemu Saya ngomong gitu Pak Senyum Pak Tuh Beg uang Bapak Saya bisa senyum Ajarin Bisa senyum Bawaan orang Kan Maksudnya Maksudnya Kita jangan menilai Orang Dan apa yang kita lihat Di media sosial Tetapi Apa yang dia pelakukan Dalam konteks Kehidupan sehari-hari Itu membuat kita Akhirnya tahu Oh This is real man Saya maaf Bukan Saya tidak melihat Beliau luar biasa Tidak Tapi Dari kacamata Beliau itu memang Memang patut Untuk kita Jadikan contoh Cara berpikirnya Dijadikan Dua periode Cara berpikirnya Maaf Cara berpikirnya Dia memang Taktikalnya Luar biasa Tapi sempat Ngomong Saya orang matematika Mungkin Orang matematika Yang membuat Mungkin Tahu konsep Tetapi Lihat dari Kurbunya Dewi juga luar biasa Pak Gede Gajah Sama Pak Siapa Pak Agud Luar biasa Kan gitu Nah Ini kan Yang berbicara Dari konteks saya Yang Itu yang Memang kan Gak banyak tahu Karena cuma berbicara Dua jam saja Apa yang saya tahu Tapi Dari sini Saya akhirnya Mengambil kesimpulan Bahwasannya Oh dia orang sederhana Yang Tidak ada pilihan Lain hanya untuk Mengabdikan dirinya Ke Jadi Milih yang berpengalaman Kalau saya Lebih memilihnya Orang yang bisa Dikasih masukkan Jadi begini Maaf Jadi antara Menurut Pak Mangku Pasti kok Itu dah Antara Gelas penuh Dan gelas kosong Lebih gampang Saya mengisi gelas kosong Daripada Saya mengisi gelas Yang sudah Pak Mangku Kenapa Pak Mangku Lebih Menjadi Digardanya Mulia pas Daripada Koster Ya karena Menurut saya Yang satunya Sudah Gak bisa lagi Dikasih tahu Eh mungkin konteknya Apa dulu ini Kan kita gak tahu Keperluan Bali 5 tahun ke depan Belum tentu sama Dengan keperluan 5 tahun Yang mudah Ini yang fresh deh Gajah Ini masih bisa dibentuk Koster Fresh from the open Tidak bisa dibentuk Menurut Pak Mangku Fresh from the open Dibentuk untuk apa Dibentuk untuk Sesuai Mungkin Ideal Pemimpin ideal Menurut ideal Pak Mangku Nah konteks ini jadi berbeda Kalau kita berbicara begitu Ini Antara kemampuan Intelektual Manusia Kemudian bagaimana penerapannya Kan linear Jadi ketika mereka pinter Justru Pasti bisa menerapkan Apa yang Apa namanya Menjadi kemampuan Berpikirnya Tapi satu hal yang harus diingat Bahwa program apa aja Bisa kita bikin Tapi kalau misalnya Tidak satu komando Itu agak susah Tidak juga Gimana ini Tidak juga Tidak juga Tidak juga Tidak punya aturan Negara memang punya aturan Dan itu pendewasaan Berpolitik Jangan bermusuhan Kalau tidak sama warna Siapa yang menang Masa harus sekali Satu komando Untuk membuat Indonesia Bagus Bali Bagus Kan sih berkeman-keman Masalahnya Bagi orang-orang politik Masalahnya ada dua Soalnya Yang akan membantu Ketika dipercaya Masa aku mau nolong Aku nolong kamu Karena kamu Adikku Maaf ya Kita bertiga lagi jualan Sekarang saya Jual produk Saya lucunya Harus smart lah Karena Di Bali Waktu covid Terutama Tiang melihat Influencer Atau musisi Yang Diharapkan oleh Masyarakat Bali Ikut Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Terutama Justru Diam Katanya Makanya Pasti Diam sih Erwin Erwin Karena kita Enggak pernah Mengalami covid Kita sebenarnya Enggak tahu Mesti ngapain Siapapun 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 Yang akan Memerintah Siapapun Yang waktu itu Jadi Pemerintahnya Pasti Enggak bakal Tahu Mau ngapain Iya gak sih Karena gak pernah Dia mengalami Bovid Misalnya Anggaplah Beli puja Contem reaktor Yang Kebetulan Kemarin kan Pada hati memimpin Adalah Bapak Wayan Koster Dan Pak Pacel Beliau pemimpin Yang luar biasa Nah akhirnya Terkesan Pak Koster Sama Pak Pacel Hanya memberikan Imbauan Memang tugasnya Pemimpin daerah Memberikan Imbauan Kenapa Biar masyarakat sadar Karena Betul Kondisi Betul Kondisi Kita gak bisa Ngapa-ngapain Kecuali memberikan Imbauan Agar apa Biar pemulihan Lebih cepat Tapi gini Kalau satu hal Yang mesti Kita tahu Karena kebetulan Karena saya di pariwisata Jelas saya tahu Pasti hubungan kita Sama Bank Indonesia Karena Bank Indonesia Wajib Untuk menjaga inflasi Kebetulan Saya tahu Itu untung Bali gak resesi Iya Betul Betul Artinya saya mengakui Kemarin bagus Kebetulan Gak ada Gak bakalan ada Gak bakalan ada Yang bisa Bagus banget Karena gak ada Yang pernah mengalami Covid Cuman untungnya Bali itu gak sampai resesi Kenapa Bali itu punya apa sih Tambang gak punya Manufaktur gak punya Bali itu cuma tergantung Sama pariwisata Alam ya Pariwisata loh Tapi kita gak sampai resesi Itu hebatnya Coba Itu hebatnya Pak Goster Kenapa Orang-orang pariwisata Itu berani turun Menjualan tisu Ada yang kembali ke kampung Bertani Mental-mental Masyarakat Bali Kita akui luar biasa Jadi dia Mengeluh Dia meninggalkan malunya Hanya untuk Struggle Memang mengeluh Tapi fight Karena stressnya Masyarakat Bali dulu Kan Jadi Sementara Masyarakat Bali Kalau menurut siang Masyarakat Bali yang stress Harus menghidupi dirinya sendiri Yang kita punya gubernur Keluarnya himbauan Himbauan Itu yang membuat Pak Goster Kayaknya turun Ya harus Himbauan apa lagi Gera-gera Harus di Dikumpulkan Misalnya Dikumpulkan Banyak dong Eh Banyak Justru Pemimpin yang baik Adalah memberikan himbauan Agar Bisa Baik lagi Cuma bisa di sosmed aja Jujur Pemimpin itu kan Pasti memberikan himbauan Yang tepat Tidak mungkin ada pemerintah itu Membuat Biar tidak baik-baik saja Harusnya 5 tahun memimpin 2 tahun ngurus covid Kedih belah Tapi begini Saya sering kritik Pak Goster dulu Pak Goster memberikan himbauan Tidak berkumpul Pakai masker Tapi beliau sendiri Yang membuat acara kumpul-kumpul Ulang tahun partai dulu Sumpat Saya viralin dulu Sumpat Itu yang membuat Masyarakat itu gedeg Deni ngurin himbauan Pang seng tadi Kayaknya itu Harus Harus Ampura mungkin begini Erwin Ampura begini Mungkin saja Kan kita tidak tahu Konsep mereka berkumpul Itu mungkin sudah melakukan Apa Itu Itu alasannya Oh sudah Swap Kita tidak tahu Kenapa mereka berani berkumpul Dan ingat Manusia mempunyai rasa ketakutan Maaf Nikol Betul Manusia memiliki ketakutan mati Itu Semua Tidak mungkin mereka berani berkumpul Kalau memang resikonya meninggalkan Pasti memang sudah melakukan Aturan dan rule yang tepat Ada satu yang tidak sehat Tidak berani Betul Pasti sudah HN-nya mereka berani kumpul Memang secara Aturan mereka sudah pegang Harus ini Harus A, B, C Sehingga aturan sudah benar Baru dilakukan Dan mungkin Satu orang itu Yang berani mati Tidak mungkin Semua orang takut mati Makanya dia melakukan Sesuatu yang benar Baru mereka berkumpul Saya yakin begitu Positif tinggi saja Mungkin waktu itu konsolidasi Konsolidasi Dan kita Adalah Sedikit dari Musisi Bali Yang terus Bekerja untuk memulihkan Bali Pas covid Saya sama Jun Bintang Bali kembali Itu berapa orang yang menunjukkan kita Kami balik kembali Balik kembali Balik kembali Balik kembali Balik kembali Balik kemana Emang balik hijab Kan waktu hidup ada Kubu-kubu kan Orang balik Seniman Aktifis Kubu-kubu Sebenarnya Ampro Yang kumpulnya ke saya Dewi Jun Bintang Ada banyak banget Sama ada di lantai Ada disitu Tujuannya adalah untuk Sementara mengedukasi Ada banyak yang kita edukasi Termaksudnya juga Pemberian bantuan Kesini Kesitu Kemudian Ada banyak yang kita lakukan Cuman Yang masyarakat rekam Itu adalah kita Dianggap Dianggap gini Dianggap ada dana dari Luar Kemudian Kita disupport Kita Kita keluarkan uang sendiri loh Untuk bisa menciptakan Pemulihan Bali Itu Kita sama Memang ada Dulu ada katanya Yang ini Ini informasi Biar-biar Biar masyarakat tahu Ada katanya Ada beberapa artis Dihayar untuk Apa Itu Katanya dikasih uang dari pusat Tapi kita bukan kita Bali kembali Sama sekali tidak Betul Saya di dalamnya Kan semua Sempet Ada berita dulu Ada Cuman itu dari pusat Dan untuk influencer Betul Bukan gak Bali kembali Ditudur Ikut menerima duit Itu Wah Coba mampir Serah Nah Jatuh Bali bawah Ya Kita berkumpul Bikin karya loh Bikin karya Bikin film Saya bikin film Yang luarin alat Terus yang lain-lain Itu kayak bawa makanan Betul Ingat gak masyarakat Begitu Jadi kan berduang nih Ya saya Dulu loh Kita Gini ngalihin keluarga Terus Ini loh modelnya Kalau waktu covid Andai kan waktu covid Kita diem ya Kita diem Dan gak berkarya Dilupain kok kita Betul Coba berpikir Kalau waktu covid Kita diem Gak ada gerak Gak ada berkarya sama sekali Dilupain kita Di lupain kita Waktu udah pulih Percaya gak Coba waktu saya covid Kita bertiga Gak ada gerakan apa-apa Diem kita Kayak-kira ada gak Yang masih inget sama kita Karena kita bergerakan Karena ada yang kita lakukan Makanya setelah covid pun Kita masih diingat Oh dulu sempat ada gosip Balik kembali ini Dapat duit dari uang Gitu-gitu Berarti gak benar itu Bukan Bukan kita Ada memang ada katanya Saya juga dengar Tapi itu kapanya ada influencer Yang di hire Anda tahu siapa yang hire Dan kasih uang besar Disuruh Masuang pipis ya Saya masuang pipis Sebenarnya pipis Masuang pipis gitu loh Waktu bikin gini Lagu jingle kita balik kembali Kita bayar masing-masing Akomodasi kok Kenapa pagi-pagi banget teknya Jam tujuh apa jam enam Kita harus nginap sendiri Mengeluarin duit Karena dulu kalau saya flashback Ada circle orang yang memang Karena saya ngajak ke Karena saya ngajak ke Pak Gio kan main pisah Gak ada main roya Sumpah mati Sumpah mati Kita cuma bekerja Tulus Setia diajak Bli puja Untuk pemulihan Memang untuk kemanusiaan Memang untuk kemanusiaan Ini kita pertiga Dikumpul Untuk pemulihan Bali Ayo kita Karena Ngomongin pemulihan Bali Karena ada Dua mindset menurut saya Di dulu itu Ada mindset Satu circle yang Kita bisa Ini mengatasi Solusi ini Dengan cara Kolaborasi Dengan pemerintah Yang satu sisi Circle ini Kita harus Tidak boleh kolaborasi Kita harus Kritik Pemerintah Ada circle begitu Dua kubu itu Yang berperang dulu Waktu Covid kan Oh iya Ada Iya ada kan Dan memang Ada balik malu Sama satu imbatnya Yang dianggap Menerima orang banyak Ingat enggak tuh Saya dianggap Ada dengar gitu Padahal Bu Jong Habisin duitnya sendiri Loh bikin film Betul Alatnya keluar semua Terus konsumsi Dari pemain-pemain film Dari simpatisan Relawan kita Betul Ada yang bawa Ini nasi Ada yang bawa Air menurang Air menurang Jukut Terus kita ke sanur Ngasih sayur Benda ibu-ibu kan Betul 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 Kita sama-sama menggunakan uang Kemudian kita beli sayur mayu Saat itu ya Yang sumbangkan ke Ada beberapa investor yang nyumbang Kita ke sanur Kemudian ke Matai Terbit Kemudian ada beberapa tempat Yang kita lakukan Teman-teman yang punya hasil panik Tujuannya cuma satu aja Kita ingin kehidupan masyarakat Bali Tumbuh kembali Dan memiliki percayaan diri Meringankan ya Walaupun gak bisa Backup satu-satunya Paling enggak kita bisa Meringankan Ternyata setelah susah Kita harus bisa bersatuin Bener-bener Mudah-mudahan sekarang Udah ngerti lah ya Ya semoga akhirnya Makin terbuka Bahwasanya balik kembali Kita gak membalas sama sekali Tanya punyanya Kita gak berdiarin aja Terusnya kita bergerak Terus bergerak Karena biar kita gak habis Senangannya hanya untuk Sesuatu yang mungkin Kita gak bisa Tidak bisa counter itu Karena memang saat Kembali Waktu itu sebenarnya begini Pak Koster cuman kurangnya Tim komunikasi publik Yang memang bijak sih Karena kan yang menghujat beliau Dismusuhi dan dilawan Dengan serangan balik dulu Itu yang kurangnya dulu Tapi maaf ya bukan Pak Koster Mungkin timnya ya Bukan Pak Koster Basernya Salah memilih media counter Yes Saya udah katakan disini Sama Pak Koster Pak Koster Kurang ya Pak Koster Tim komunikasi yang Bagus Saya kan sering berantem sama Gini Basernya Koster dulu Ciii Erwin Naskleng Gitu Masa gitu bahasa pemerintah kan Cii ci ci Jangan dong gitu Masyarakat gak mau wajar lah Masyarakat Covid Basang kedok wajar gak mau Tapi pemerintah harus tetap Bujaksana gitu loh Iya Harusnya Dan tetap berpikir bahwa tidak bisa kita menyenangkan orang banyak Setuju Betul Dan untungnya Waktu itu Coace yang mau merangkul Jakbali Mau podcast Pak Koster yang gak mau waktu itu Pak Coace luar biasa memangnya Saya kan maunya podcast sama Gubernur kan Yaudah sama Pak Wak Gu yang mau menerima saya dulu Kalo dulu gak ada aco-aco lancur gitu kayaknya Itu kan bidangnya beliau pariwisata kan Ya masalah pariwisata Beliau waktu challenge nya jadi bupati kan gitu Oh gitu Mau menyatukan desa adat-desa adat di Giyanyar yang memang waktu itu banyak Pro dan kontranya ya Beliau akhirnya mau jadi bupati kan karena mau menyatukan itu Ya mungkin... Bidangnya beliau Siap Untuk meredam Sambil Menikmati Sate Pan Bingin Terima kasih buat Pan Bingin Thank you Thank you udah selalu support Jakbali Pan Bingin Termasuk usaha yang dimuncul semenjak Covid Bener, iya kan Saya kenal sama postnya Oh, Beli Junior kenal sama postnya Ya Waktu Covid juga kita banyak mengendorse Tiba-tiba semua pintar masak Oh iya Ibu-ibu pintar manis yang bisa nyakan bisa masak Wah gua pedang makan ngadap beguleng Ya kan Iya Huja saya dan Dewi mensupport lo di Instagram tanpa dibayar Kamu harus cerita nih kisah nyata adikmu Oh iya Jentung Adik saya itu kan Salah satu Kolban Covid Pariwisata Oh Istrinya Kerja di hotel Dia sebagai Sopir pariwisata Akhirnya gak ada Covid Dia mendagang janya Hmm Merubah nasibnya lah Ini sekarang dia jualan Jualan babi guleng Hmm Habis sekarang ya Sam-sam jentung dan rami sekali Nah dan itu kita syukuri lah ya Covid tuh di luar ini Ada banyak hikmahnya aja ya Betul-betul Kita fight Ya Manusia itu akan keluar apanya dek Kemampuan terbaik manusia akan muncul tiba-tiba di saat-saat terdesak Ya Podcast ini ada karena Covid juga beli jentung Hahaha Termasuk ngopling Termasuk ngopling Dan akhirnya beli jentung itu karena Covid dia akhirnya keluar dari pariwisata Langsung muncul jiwa sep-sepnya Iya saja Dan akhirnya dong sekarang totalitas ya di sam-sam jentung Ya Paedahdi di jentung Rame banget Kutangnya pariwisata nih Aja Mending ngai Paedahdi Nanti kuda melihumah Beduang melihumah Dibalik musibah Dibalik musibah Ada hikmah Ada anugerah Dan ada anugerah Betul 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 Intinya Ben kita tuh berharap Bali ini Tetap ya dengan budaya Dengan pariwisata Dengan Orangnya yang terkenal baik hati Yakbal gitu ya Ya Singulian politik Regemuk Wia kan Saju Orang Bali itu kan terkenal Bali itu kan terkenal Manusia katanya Guyub gitu kan Jadi saling mengerti Nah Mari konsep berpikir begitu Jangan sampai hilang Pajar Menyamubraya Itu kan konsep keren itu kan Jangan gara-gara kita Kontestasi ini Keseimbangan Terhitung karane Berubahkan pelih gitu kan Karena Ini kan kebetulan Memang pilihan itu Ada dalam diri kita Nah kebetulan Dalam ruang yang lebih lebar Kita harus Terpaksa harus muncul Gitu loh Padahal kan katanya Langsung umum bebas rahasia Begitu kan Jadi semua itu Hanya-hanya ada pada otak kita saja Gitu kan Dan mungkin ketika saya memilih ABC Orang udah bakalan tau Cuman Ketika saya memang harus memperlihatkan diri Atas apa yang saya ketahui ya Memang Bagian daripada Sebuah proses gitu kan Bisa gak ajak Bali bikin podcast yang gak serius-serius banget gitu? Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tema yang diangkat berat-berat ya Terlalu ke politik Harus serius dia Tidak Dari master podcast itu Dari master podcast itu Dari master podcast itu Dia mengkritik itu Di Indonesia itu Saya itu heran Podcast-podcast itu Kok Konsepnya semua Wancara Wancara Padahal Ngobrol warung kopi Itulah podcast itu Ngobrol warung kopi yang direkam Benar Kayak wobbling ya Nah itu salah satu Nyala Ragu itu melajah panggil itu Kayak wah itu Maksudnya Si Daddy itu Menyampaikan hal serius dengan cara yang Fung Fung Bercanda Itu yang sulit Saya pun belum bisa itu Gengkin cara anda pengenah Ya karena lawan bicara anda mungkin terlalu serius bukan? Mungkin Apakah saya yang sebagai host atau Terlalu serius atau bagaimana? Itu kadang-kadang Gue bingung lu Jon Ya ya Di podcast itu Mungkin cara anda lu Jon? Itu tidak bisa dipelajari Tergantung dari kita Udah berapa lama ngambil podcast ini? Tapi saya yakin kenapa melakukan itu Karena anda menjaga ketersinggungan kan? Satu Menjaga ketersinggungan Dua Karena mungkin saya itu Orang mantan jurnalis Jadi pertanyaan memang Jurnalis kan Jurnalis kan Jurnalis kan Tapi berapa lama gak udah ngambil podcast? Dari 2021 2021 Sekarang 2024 Iya Kelamaan ya Win Kita jadi penyanyi udah 20 tahun sekian 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 Mungkin ketuk Untuk Nggak Sama sekali gak ada ketuk Karena kita Udah belajar membaca situasionalnya penonton Sama emosional yang kita harus kendalikan di dalam Ya Itu perlu proses loh Proses lama ya Karena kalau Kita pernah dibilang bahwa kita gak jual suara kita Kalau misalnya suara bagus itu banyak banget Tapi untuk Mengendalikan Panggung Hmm Saya yakin 100% Saya sudah bisa Jun Bintang pun sudah bisa Membaca situasional Ahasianya apa itu? Pengalaman Oh Makanya seperti yang saya sampaikan tadi Saya sudah hampir 20 Hampir udah 24 tahun Kita sama-sama kayaknya memulai entertain kan Kita sama-sama memulai entertain Sebelumnya 20 tahunan lebih Tapi untuk membaca situasi itu Perlu waktu dan perlu proses Karena saya yakin yang instan itu gak bakalan pernah bertahan lama Yang bertahan lama itu ketika kita bisa ngikutin prosesnya Betul Betul Sampai detik ini Gak pernah ketuk Apapun situasi di dalam panggung saya bisa kendalikan Jun Bintang juga Hmm Dia pinter intertin Betul Betul Spontanitas itu belajar Gak spontanitas itu gak belajar sebenernya Tapi kita dapet itu dari kiss per kissnya Pengalaman per pengalaman Pengalaman Jadi kalau misalnya Erwin menanyakan Dari pengalaman-pengalaman Sama lawan bicaramu Disana kamu bisa belajar Hmm Dimana kamu bisa masuk juke nya Dimana kamu harus serius gitu Ya Tau kita penonton bosan Kita tahu penonton bosan dan itu Ya Challenge biasanya kalau pengisian acara itu Dia orang reuni Tapi saya yakin 100% Reuni yang saya bawa Bakal gak pernah garing kok Karena kita tahu situasi orang reuni itu Orang lagi lama gak ketemu Dia akan bertumpul Hmm Dia pasti akan bicara Tapi bagaimana cara kita mentreatment Orang yang memang lama gak ketemu Tapi mereka bicara Tapi mereka tetap appreciate sama kita Artinya pandangan mereka tetap fokus sama kita Itu kan susah Berarti nanti itu tugasnya Dewi Setelah ada yang terpilih Biar ngobrol berdua pemimpinnya Hmm Berbicara Ya dia Harus ketemu dong Tugas kita tuh Kekurangan calon gubernur dua ini Kan Public speaking Menurut saya kan Pak Negajah, Pak Kostar itu public speaking Masih kacau lah Untung ada Nih berduanya Jadi jubir disini kan Gagak Gagak Kadang jadi konegrator Ada masa jenuhnya juga Pasti ya Saya udah dua bulan lebih gak ngobling Saya setiap bulan tidak bikin konten Ya kan Puja juga kan Gitu ya caranya gimana ya Mungkin ada ini ya tuh Ada Semua begitu Ya penyanyi juga Ya penyanyi juga Sama juga sama kayak Pasangan gitu kan Merti Asani depuin pasangan Iya gitu Makanya Dewi gak berpasangan Oh siapa Saya gak mau masuk Kalau sendiri Bikin nyaman dan bahagia Kenapa kita mesti berdua Itu kan jawaban asing laku Nyai Eh catap nah Setiap orang punya cara yang berbeda Untuk bahagia Mbak Dewi Mbak Dewi Ada perasaan nyesel gak Di Enggak Di Enggak Disana gak ada Ini untuk Bayar kaul Sebenernya Kaul S2 saya Rene luar biasa ya Tesis yang saya ambil itu adalah Konstruksi stigma pada perempuan Bali bertatu Di kota Denpasar Lo belum di podcast ya Jadi waktu Ini bukunya Mbak Dewi Menda Bali kan maya kaul kan Ini buku apa Ini Ini saya lagi ngomongin ini Oke oke Jadi saya bayar kaul Atas tesis saya Jadi saya bayar kaulnya itu Kalau nilai saya cum laude Di S2 saya Saya akan nambah tatur kedua tangan Sama bikin buku Buku itu selesai waktu covid Karena covid maka saya bisa bikin bukunya itu Jadi ini saya bayar kaul Karena Bali percayalah Kalau sampai kamu gak bayar kaul kan Nanti takutnya terjadi apa-apa Kepikiran waktu itu Betul Betul Karena kan satu Saya harus bukan siap uang aja ya Kalau uang udah lumayan banget habisnya Karena memang pakai artis beneran Sama satu lagi Pastinya Butuh kekuatan mental juga Bukan kekuatan uang aja Tapi juga mental Mentalnya karena kita masih budaya ketimuran ya Ya masih menganggap bahwa tatu itu Tatu itu Udah lunas bayar kaul saya Tatu sama buku Hebat Kalau boleh tau Di apanya aja Tatu di sini Punggung Sini Di kolongan Di paha Nggak Oh enggak Badan aja Ya mungkin nanti kalau S3 saya cum laude Lagi Tambah Weh Kaki malah S3 tetap ngambil tatu Lidah hitam Sebenernya ingin menghilangkan stigma Orang bertatu itu tetap bisa berkarya Yes Orang bertatu itu Masih Punya etitude Saya sebenernya pengen bertatu Cuman kulit saya teman Saya kecoh Saya pun tidak bertatu Nah saya nanya nih kan Master-master semua teman-teman saya Ibu yang ngambil Dewi ini Terus Dode Lumina Lolit Made Itu kan master semua Saya nanya Bro Saya sudah dapat izin dari istri Sampai sekarang belum bertatu kan Pengen pakai tatu Ya Pak Pak Itu dia kan Saya telpon mereka Bro Saya sudah dapat izin Mau dong ditatu Tahu nggak Dia bilang apa Beli Yang sebuah kadung sing Dabu Tahu Yang sebuah besar Kamu kita nama akun terus Serius ya? Serius ya? Gitu ya? Apa yang menyebabkan gitu ya? Kira-kira Ini seni Ini anaknya nih Ini putuk Apa anaknya? Nggak Kalau saya nggak Ya karena kaul Beda kasus Ya karena kaul dan udah saya konsepin dari awal Saya memang suka oriental Karena oriental itu sifatnya Nggak ngikutin zaman dia Iya Jamannya nggak bakalan hilang Kalau kita pakai Beberapa pernah pendidiknya dari oriental Dia nggak bakal kemakan zaman gitu Makanya saya milih Seharga mobilnya tatu mu ya? Ya ada lah Ya ada lah Ya ada lah Bayar ya Bayar dia Bayar dia Sakit ya Boleh tatu segitu Lebih sakit dia nanti Baik Baik Bu podcast khusus Bu podcast khusus Ya khusus Kalo beliau berkenan Siapa? Suka duka di panggung apa? Ya Lebih banyak sukanya lah Yang ada duka yang Yang ada timpuk kok Yang viral Dulu Yang ada viral Yang lah nyamor Yang lah nyamor Yang lah nyamor Yang lah nyamor Dulu pernah waktu itu Mungkin udah cacang lah Wajah jadi gitu Itu emosi lah ya Emosi itu? Emosi lah Erwin kalo jadi musisi Kalo timpuk pasti marah Itu termasuk wajar Itu termasuk wajar Biasanya mau kecok Biasanya ada yang lain Pembelajaran lah Pada penonton Jadi saya punya usulan Menonton balik konser Itu harus tiket Tidak gratis ya Berarti Pengaruh tiket tuh pengaruh juga ya? Pengaruh lah Kita bisa Oh karena mungkin begini jenia Anak Kenapa dia bayar Dia skankan membalik Ya Itu filter tuh Ya betul Kan banyak yang orang Karena sing mayanya Sing kita balik membalik Adanya dia memang Yang membalik Mungkin aja dia Sing demen Salah satu musisi Kemudian karena dia Milih genre lain mungkin Wah bisa nyanyakan gitu Ya Makanya orang Rame, rame, gratis Ya Kayak gitu kan Akhirnya bisa dipilih Ya Coba tiket Malah itu Betul Bayar kok penonton Memang sekan-sekan Mula ngefansi Pasti bayar ya Bukan karena Banyak penonton yang mabuk Itu bukan karena itu Apanya itu? Gara-gara apa? Salah satunya Banyak penonton yang Punya itu Sehingga dia Musisinya di Mungkin saja begitu Nggak terkontrol Mungkin saja Itu kembali tadi Yang Dewi bilang Public speaking Seorang Vokalis ya Harus 2 Oh Vokalis ya Kadang-kadang ada Musisi yang Langsung main aja kan Tanpa ngobrol Ngobrol itu penting Kalau di kecamata saya ya Jadi Musisi itu Sang hanya menggending kan Ada edukasi yang dia berikan Sebelum penonton pulang Membalik Begitu ya mulai Oh Joy Oh Joy Tinggal lagu kita di sosmed Nah tempa aja fans Karena terlanjur kita Kalau penyanyi itu Udah totalitas Memang kita nyari duit juga disini Kalau misalnya bilang suara bagus Banyak banget Banyak banget Tapi ketika kita dipanggil sebagai Interteen yang profesional Yang dibayar gitu Kan cuma Mereka nggak Nonton kayak konser Gini gitu kan Iya Tapi yang namanya entertainment Interteen Harus bisa menghibur Betul Menghiburnya bukan karena cuma Dengerin dia suaranya bagus Tapi gimana cara dia komunikat Tips sama penontonnya Ya Seperti katanya saya tadi tuh Saat kita berinteraksi Sama penonton yang menonton kita Situasinya kan berbeda Berinteraksi ya Berbeda ya Ada yang lagi outing Ada yang lagi Reuni Ada acara yang formal Tapi kita dipanggil sebagai Entertainment disana Kalau acara yang formal Gimana cara kita untuk Mengemas Suasananya biar luluh Nuna dan mereka ketawa Itu challenge-nya untuk Interteen Makanya mereka harus bayar kita Mahal Karena pengalaman tadi Itu yang akan membedakan kita Pada akhirnya Seorang interteen satu dengan Interteen yang lain Public Public speaking Pengalaman tadi Padahal kita butuh, kita menghibur, penonton butuh dihibur ayo naik, pada-pada profesional profesional jadi penonton, profesional jadi penyanyi, gitu menurut tiang sih, tapi yang terserah ke penonton, bien, gitu nyak sing, memenonton tayangan-tayangan artis-artisnya yang memang mengedukasi, gitu ada hal-hal positif yang bisa dibawa pulang, sing dadi munya sing dadi menjaguran sing dadi ngemaling harus menjaga bumi, sing dadi ngentong sabab latih, itu kan edukasi-edukasi yang tidak pernah diberikan oleh artis-artis yang laris kan, beda loh kayak Dewi ini kan udah kelas kelas berat, ya, artinya tau dia apa yang harus di diucapkan di state, gitu bukan hanya menonton konser, itu bukan hanya menonton entertain, nak mengedeng, suut eh, monega iya, suut begitu mulai, ya paling sempurna mandi, wih, kakakak dimana beli Jun oh, sing dadi ngang narkoba oh, sing dadi kayaknya gitu loh pak magendeng, ditutup kan, gimana kan itu-itu, itu yang disebut dengan entertain seperti yang Dewi bilang tadi untuk belajar public speaking kenapa orang ngundang kita, waduh, gini orang yang belum mau di panggung kok gini-gini tentang cinta tentang kehidup, pak gimana kita kalau beli Jun, fansnya banyak cewek kayaknya yaa, pengaruh ke lagunya lagunya cinta, kayaknya hahaha hahaha ada gak sih, pengaruh kalau politik itu ke karya kita oh, ini kalau konteks musisi yang berkarya lewat lagu, buat lagu cinta, eh, cinta-cinta kan sih, pengaruh yaa jangan salah, Lwin, pertama kali saya masuk ke dunia entertain, saya bikin lagu Nusuk loh itu tentang pemilu loh tau? ada gendul juga di dalamnya sama Bobi SID ooooooh Nusuk judulnya itu saya, saya terpulau yaa, nggak tau itu tiktok aja, sosial media sekencang ini bojat ya menganjurkan orang golput coba cari di Youtube Nusuk Nusuk liriknya tau hahaha hahaha pak, tolongin aja tiang mangken, tiang bingung milih nomor nomor C yang kita pilih itu klip pertama yang bintang bikin yang orang-orang menganyurkan golput, padahal seng kan banyak masyarakat merindukan, menurut saya ya saya lihat, banyak masyarakat merindukan musisi yang membuat lagu-lagu seperti itu kayak ungkapan hati ungkapan hati masyarakat kritikan masyarakat, kritikan terhadap pemerintah koruptor, dulu kan banyak musisi bali ini ngomong koruptor jadi saya gak tau lagu-lagu gitu, men tapi kembali ke payu jakan, win tapi ngomong-ngomong nih, kalo ngomongin korupsi, itu pastinya susah dibersihkan enak bali itu ngelah lagu ini masalahnya, meyong-meyong kesadar gak sama lagu meyong-meyong meyong-meyong, alejo bikule, bikul gede-gede itu kan tentang korupsi siwin moko-moko kereng pesan ngerusuhin juk, kenapa mengnya duluan? apa salahnya meng, kenapa dia di juk? harusnya di juk siapa? bikul dong nah, ini gimana caranya meng gimana caranya meng nanti dibahas di podcast ini ya sama Dewi ya yang koruptor kan adalah bikulnya kan harusnya, yang di juk itu kan harusnya bikul ini mengnya aneh kel makan bikulnya malu nan candok mungkin karena gak enak Dewi kalo kira-kira jukul, jukmeng gak asik mending jukmeng jukul gitu itu kan dari estetikanya, tapi kalo kita ditarik dari filosofinya artinya korupsi itu gak bisa diberantas karena mengnya malu nan juke dalam hal ini mengnya siapa? anda tahu maksud saya siap, siap, siap dan itu terjadi saat ini itu filosofi orang Bali loh, artinya ya kalo pun kita gak bisa menghapus korupsi, paling tidak kita mengurangi mungkin itu itu jadi potongan tiktok, cocok cocok, cocok harus, harus, harus harus dipotong viral itu, viral itu bener kan, gak sadar kita aneh jukmeng kan harusnya bikul ini mengnya malu nan juke, kencana nih kan mengnya jelas yang mati mengnya malu nan juke bahagia kan rakyat, kalo bisa jangan korupsi gitu nah iyaa kalo udah dari filosofi lagu Bali nih subos kira masalahnya iyaa anak saya tunggu lu anak saya tunggu lu lanjutkan ya lanjutkan ya lalu saya tunggu lu hilang lu sungguh bantah patuh tuh wih orang tua kita pintar-pintar loh bikin lagu sinirannya dan sekarang langsung nyakcak tuh sinirannya kan orang tua kita dulu bikin kulit bikin kulit kita yang mengelupas bikin kulit karena sekarang generasi-generasi instan semua kan maunya tinggal luk tinggal luk gitu iyaa itu maksudnya nah kalo dikasih yang mau kulit-kulit dia skip aja nih haaah skip skip bener-bener orang tuh lebih suka yang instan ya oh instan gitu makanya kebanyakan maka kami instan sudah sehat ya haaah coba bawa konten edukasi si D kan apa? oh raga pun gitu kan di youtube karena dia bikin orang menarik padahal sebenernya prosesnya yang bikin kita kuat bukan yang instan ya yang instan baru muncul langsung jadi gitu dia gak tau proses dibawah tuh berdarah-darahnya tuh kayak apa gitu tapi ketika kita tau kita berdarah akhirnya naik lagi berdarah lagi naik lagi tuh ini raga kuat sebenernya ya itu proses ya proses dan raga teman mengikuti video-videonya di bujo tapi bujo iya sekarang gak maksudnya? cuman cuman tidak semenarik dulu kenapa ya? kira-kira itu tuh tahap bosernya tahap bosernya dia tidak semenarik dulu bubidang cek kading kakek-kakeknya gede wajah nih kok kenapa bisa begitu? apa mungkin idenya bukan 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 ini siapapun yang berada pada posisi komedian dia dia susah mencari ide karena tidak boleh sama dengan ide yang kemarin ketika ada seribu ketika ada seribu konten ada seribu kelucuan ah betul 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 siapapun yang konteksnya komedi dia akan susah mencari ide betul boleh saya bantu menjawab boleh bantu menjawab yang sempat ngobrol sama orang tokoh spiritual kan win tau gak orang yang paling cepat mati pelawak pelawak pangseng ya pangseng melibu jodoh makanya makanya harus diklarifikasi makanya harus diklarifikasi loh karena dia stres mikirin ide jujur aja Erwin tapi gak harus diklarifikasi loh ini harus diklarifikasi bukan dia kurangan ide bukan dia itu sebenernya sekarang itu kalau saya lihat ya karena kan saya sebagai astradanya di film nih beliau itu sekarang konsen itu bikin film konsen bikin film jadi kalau bikin film itu kan sebenernya konteksnya jauh dari komedian walaupun beliau memang pasti meng-input juga komedinya di dalam tapi beliau tuh sebenernya saya lihat lebih konsen itu film soalnya sudah nonton film datu? sudah trailer ya? itu yang bikin sebenernya makanya hilang idenya untuk komedian seperti itu bergantung fokusnya berarti ya? fokusnya di film sekarang udah mulai lagi menggali-gali ide nah yang kedua itu adalah mencari partner yang pas gitu sekarang agak saya harus mikir-mikir siapa sih yang pas? lo jentung sudah sekarang susah dihubungi saya harus cari partner yang lain sekarang udah ada yang lain nah ini kan perlu perlu saya hire lebih bagus lagi begitu dulu padahal 1 menit aja video-video yang paling sering saya request setiap tahun itu apa? Valentine itu yang bikin video itu ya? sejak tahun saya repost sejak kali itu dulu siapa pasangannya dia waktu itu ya? yang dari Bangli? siapa nih dari Bangli? Gari yang bikinnya di itu ya? di Pono Jako oh iya iya saya nonton itu ya iya 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 itu kerennya itu bedanya pelawak dengan musisi semakin sering lagunya dinyanyikan semakin populer tapi kalo pelawak apalagi ada Youtube aku bikin lawan itu kesuangan jahit tengah oh gitu makanya pelawak itu setiap hari bikin ide baru challenge-nya lebih berat komedian berat banget iya betul-betul nah ini lu padahal mikirnya lu kayaknya caranya panganak lain kede gitu loh kita kena tuh makanya dia ketika dia makanya sampai aku nanya gak lak pasu di paksin cetres gitu karena dia tiap hari nulis tiap hari ngetik bikin skrip tuh yes konsernya dia beda bukan komedian film tapi film-film dia keren-keren loh karena sebagian besar karena saya di astrada kan saya baca skrip astradanya dia dia bikin film itu bener-bener totalitas enggak detil dan mengedukit apa yang ada di masyarakat itu ide yang diangkat yang kita ingin membangkitkan tidak ada film bagus tidak ada film jelek yang adalah film yang real tinggi kehidupan kita yes saya pengen menghidupkan ini kok cara ragu ah film ini gitu kayak sama Jun Minang kok cara ragu ini gitu loh realitas kehidupan karena kan pengen ada berada disitu ini bener loh ada terjadi saya pengen menciptakan apa hal-hal yang relate ya di masyarakat karena yang terjadi saat ini adalah orang orang Jakarta itu bikin film tentang Bali harusnya orang Bali yang bikin film tentang Bali karena orang Bali lebih tahu Bali betul karena orang lain tahu cuma kliknya saja cara sama common cara sama udang DJ yang agak common aja yang cocok DJ gak gua common songket lu gak gua common songket di Bungut Paon nih kita harus tepat nah makanya yang bisa bikin film tepat Bali itu orang Bali makanya tiang berusaha untuk bisa film-film yang tiang bikin itu bisa diterima di masyarakat Bali kebiasaan orang Bali itu kita yang tahu nak Bali pelan-pelan lah karena memang budaya kita belum bisa banyak yang orang belum paham makanya tiang coba orang Bali belum punya budaya untuk menonton yang kita harus tonton sama-sama siap padahal dari menonton film itu saya rasa 80% ya kita bisa bisa mengubah cara berpikir kita dan semuanya edukan ada adikasi di dalamnya itu menonton film lebih gampang film bukan sinetron ya ya lebih senang orangnya visual soalnya dia sifatnya makanya kalau ngomongin buku tattoo ini gak ada yang baca mungkin tapi ketika di filmkan karena filmnya judulnya waktu itu dua sisi oh iya dua sisi ya dua sisi jadi tersampaikan apa yang saya tulis di buku ini gitu sudah ada di Youtube ya karena saya yakin gak berani sama ya orang Indonesia budaya timur itu bukan membaca soalnya tapi ketika kita visualisasikan pasti akan terbaca jadinya ya makanya kita bikin waktu itu dua sisi ya siapapun pemimpin yang bakal memimpin nanti kami percaya pasti ingin yang terbaik buat Bali kalau bisa titik pesen kita concern terhadap pendidikan kesehatan itu yang penting kalau misalnya kita gak sehat kita gak bisa kerja jadi concern pada kesehatan pendidikan untuk untuk penguatan SDM yang kita memang fondasinya harus pendidikan saya yakin kok dengan pendidikan itu kita bisa survive gak harus dengan uang loh ya kita gak punya uang tapi ketika kita punya pendidikan artinya punya pengalaman pasti kita nyidang hidup kok karena kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau fondasi kita kuat itu dengan pendidikan satu lagi yang hampir terlupakan ini sebenernya ini kan untuk keseimbangan alam ya kita ngomong apresiasi untuk para pengusaha dan siapapun yang menjaga bangunan heritage kawasan heritage itu yang biasa dilupakan sama pemerintah gak pernah dikasih apresiasi karena saya ini diakomodasi beberapa hotel ada yang memang bener-bener menjaga hotelnya dia biar tetap heritage dia punya lahan yang anggap ada satu hektare tapi karena dia ingin menjaga keheretetannya dia gak akan membangun ke atas dia akan tetap landscape tapi kalau gak diberi apresiasi dengan cara sertifikate selama ini belum ada gitu ya misalnya gitu sama kalau saya boleh ngasih usulan diskon pajak kalau kita bisa kalau bisa kita menyatukan semua kepala daerah di masing-masing kabupaten kota dengan memberikan kewenangannya kan setiap kabupaten itu kepala daerahnya punya wewenang untuk memberikan insentif fiskal namanya itu untuk diskon pajak pengusaha itu pasti seneng upin duang persen gen bank diskon pajak itu untuk apa untuk menjaga kawasannya agar tetap heritage dengan cara restorasi aja itu terbantu dengan ngasih kita pajak keringanan pasti tetap dijaga kok kawasannya kita gak boleh melupakan sejarah dong yang sekarang justru merusak heritage saya lihat ya makanya coba pengusahanya kasih demi proyek bongkar dulu yes kenapa harus pakai cara itu padahal belum rusak-rusak masih bagus pasti oke pengusahanya pasti oke karena kan dengan yang seperti saya contohkan tadi ngelah satu hektare nih kawasan kalau dia pingin untung kelebih-lebih dia bangun ke atas dia bongkar bangunannya heritage tadi tapi ketika dia disupport sama pemerintah dikasih dia penghargaan dengan cara ngasih diskon pajak itu kan dia bisa menghemat 2% itu untuk dia restorasi dan menjaga kawasannya merasa dihargai loh pengusaha itu demen kan biar sama-sama enak lah pemerintah juga punya kawasan heritage pengusaha juga seneng karena dikasih keringanan itu gitu loh itu yang kadang dilupakan makanya kita gak kita kurang banget punya kawasan heritage gajah mada udah hampir semu ada hampir hilang tuh modernisasi ya modernisasi ya iya modernisasi ya terpaksa kawasan itu gajah mada ya gajah mada itu kan punya personal ya coba dikasih support dengan dengan ngasih diskon pajak kan sekarang setiap kepala daerah itu punya wewenang untuk ngasih insentif fiskal kayak dan pas satu keren ya gajah mada ya sering kita lupakan lu itu filmnya oke siap nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi sepeta politik sosial budaya dan lain-lain bila perlu hasil debat kita ulas disini berdua sisi ya oh iya lucu juga ya ini debat nih kan paling serang nih kita kuliti berduanya ayo ayo dari sisi koster dari sisi tinggajah bebas kita ya bebas berkomentar oh keren lucu 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 eh baru tanggal berapa ya debat belum ya debatnya tanggal 30 jadi diundur jauh kali kok jauh kali sih dimana gatau dimana kan ini debat 30 ini kan 30 Oktober 30 Oktober aja ayo kalo memang kita gak ada tugas kita ikut belum perlunya hanyi di debat mas nama keras dong emang ho represent ok Ooh hey ingat jatata mañana hey ingat jatata magelot ikhlas jangan dan karma dengar monthly kamu pingin gak lihat itu apa satu momen gitu Pak Dekajah me glitter sudah langsung lagu itu selalu nyanyiin keren itu udah biasa kalo meng glitter saya pinginnya Pak Dekajah ning-ting hak koster keren ya keren ya jadi gede gak kasar ya 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 uja udah gede oke oke kita hidup ya sebelum tengah malam nih oke kita lanjut lagi Om Santi Om Santi Santi Om